Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Indriani Untuk kali ini, aku akan melanjutkan video yang sebelumnya ya Karena kemarin kita udah belajar bikin motif love-nya Kali ini aku akan tunjukin gimana caranya membuat tutup tasnya dan tali tasnya Oke, langsung aja yuk simak videonya Disini aku pakai benang yang warna coklat, hakpen nomor 4, dan penanda Oke, kita lanjut aja tutorialnya ya Disini yang pertama kita akan membuat simpul terlebih dahulu Kemudian setelah membuat simpul, kita akan membuat rantai sebanyak 10 rantai Setelah menyelesaikan 10 rantai, kemudian kita tambahkan 1 rantai lagi Lalu kita masukkan di rantai yang kedua Kemudian kita isi 1 rantai itu dengan 2 single crochet Setelah itu, kemudian kita isi masing-masing rantai dengan 1 single crochet Kita lakukan sampai ke ujung rantainya Dan setelah sampai ke rantai yang paling ujung Kemudian kita isi rantai, itu 1 rantai diisi dengan 3 single crochet Setelah kita isi dengan 3 single crochet Kemudian kita lanjutkan isi lubang selanjutnya dengan masing-masing lubang 1 single crochet Dan ini kita sudah sampai di yang paling ujung Kemudian yang kita isi 2 tadi, kita tambah 1 single crochet Jadi ujung dan ujung sama-sama berisi 3 single crochet Setelah itu kita kunci Kemudian setelah kita kunci, kita balik Lalu kita buat 3 rantai Setelah membuat 3 rantai Kemudian kita lanjutkan mengisi 1 lubang dengan 1 double crochet Caranya yaitu kita kait benang Kemudian kita masukkan Kemudian kita kait benang lagi dan keluarkan Kemudian kita keluarkan 2 Dan sisa 2 Kemudian kita keluarkan semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan di sini kita sudah sampai di 1 lubang yang kita isi dengan 3 single crochet tadi Jadi 1, 2, 3 Kemudian 1 single crochet Kita isi dengan 2 double crochet Jadi nanti kita akan membuat 6 double crochet Oke dan di sini jangan lupa dikasih penanda pada double crochet yang pertama Jadi nanti setelah memutar Kita akan tahu di mana kita akan memulai membuat 2 double crochet dalam 1 lubang Terima kasih telah menonton! 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 Oke jadi kira-kira hasilnya akan jadi seperti ini ya Setelah semuanya selesai Kira-kira hasilnya seperti ini Kemudian jangan lupa kita kunci Lalu setelah kita kunci Kita balik Kemudian kita bikin 3 rantai Dan setelah membuat 3 rantai Kemudian kita isi lubang yang pertama dengan 1 double crochet Kita lakukan terus mengisi 1 lubang dengan 1 double crochet Dan jangan lupa yang setelah diberi tanda kita isi 1 lubang dengan 2 double crochet Untuk pemberian tandanya Jangan lupa kita kasih pada double crochet yang pertama Dan ini adalah hasilnya Kemudian setelah itu Kita ulangi membuat 3 rantai Lalu kita isi 1 lubang dengan 1 double crochet Oke teman-teman Buat pengulangan ini Kita lakukan sampai ujung ya Dan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini Oke jadi setiap sampai ujung Jangan lupa selalu kita kasih kunci Kemudian setelah kita kunci Kita akan membuat 3 rantai Lalu kita isi 1 lubang dengan 1 double crochet Dan untuk baris yang ini Kita tidak isi semuanya ya Jadi kita kasih 2 jarak Jadi setelah kita isi 1 lubang dengan 1 double crochet Kemudian kita bikin 2 rantai Lalu kita masukkan di lubang yang ketiga Jadi ada jaraknya Ada jaraknya 2 lubang dari 1 double crochet sebelumnya Di double crochet yang depannya Oke dan kita lakukan pengulangan ini sampai di ujung ya teman-teman Nah dan hasilnya akan jadi seperti ini Jadi nanti ada lubang-lubang di setiap jarak dari double crochet 1 ke double crochet yang lainnya Oke setelah kita membuat lubang-lubangnya Kemudian selanjutnya seperti biasa Kita buat 3 rantai Kemudian kita isi 1 lubang dengan 1 double crochet Kemudian di bagian yang berlubang kita isi dengan 2 double crochet Oke kita lakukan cara seperti ini Sampai di tempat atau lubang yang kita kasih penanda ya Setelah selesai kemudian kita isi lubang berikutnya dengan 3 double crochet setiap lubangnya Kita lakukan mengisi 1 lubang dengan 3 double crochet sampai ke tanda berikutnya Kemudian kita isi lagi 2 double crochet 1 double crochet dalam 1 lubang sampai ujung ya Nah hasilnya akan jadi seperti ini Kemudian setelah itu kita ulangi lagi kita kasih kunci dan kita buat 3 rantai Kemudian kita isi 1 lubang dengan 1 double crochet Dan kita lakukan terus mengisi 1 lubang dengan 1 double crochet sampai ke ujung Dan ini untuk hasilnya ya teman-teman kira-kira akan menjadi seperti ini Oke dan setelah kita mengisi 1 lubang dengan 1 double crochet Kemudian di round selanjutnya atau di putaran selanjutnya Kita akan mengisi 1 lubang dengan 1 double crochet sampai di lubang yang kita tandai Dan ini kita sudah sampai di lubang yang kita tandai Kemudian kita lepaskan dulu tandanya Lalu kita isi 1 lubang dengan 2 double crochet Oke setelah itu jangan lupa kita pasang lagi untuk tandanya Setelah itu kita ulangi mengisi 1 lubang dengan 2 double crochet Dan kita ulangi sampai tanda berikutnya Dan setelah sampai di penanda yang depan Kemudian kita lakukan lagi untuk mengisi 1 lubang dengan 1 double crochet Kita lakukan sampai ke ujung Dan ini untuk hasilnya Kemudian setelah itu kita lanjutkan Untuk mengisi lubang-lubang di bagian bawah Kita isi dengan double crochet Kalau yang ini bebas Jadi ada yang diisi 1 double crochet Ada yang diisi 2 double crochet Dan setelah sampai ujung Kemudian kita kunci Lalu kita potong benangnya Dan ini adalah hasil untuk tutup tasnya ya teman-teman Oke dan untuk membuat tali tasnya Disini aku pakai benang warna hitam dan hakmen nomor 4 garis miring 0 Untuk langkah pertama disini kita akan membuat slip knot dulu Atau tali simpul Kemudian setelah itu kita akan membuat rantai sepanjang yang kita inginkan Oke dan disini aku membuat tali rantainya sepanjang 105 cm Tapi buat teman-teman untuk membuat panjangnya opsional bisa 100 cm atau lebih Dan ini adalah hasil jadi tali rantai yang aku buat sepanjang 105 cm Kemudian kita akan memulai membuat single crochet Disini kita masukkan di lubang yang kedua Terus kita isi dengan dua single crochet Kemudian kita lanjutkan mengisi satu lubang dengan satu single crochet Sampai di lubang kedua yang terakhir Dan ini kurang lebih hasilnya kita membuat single crochet Kemudian kita akan mengisi lubang yang paling terakhir dengan 3 single crochet dalam satu lubang Setelah mengisi satu lubang dengan tiga single crochet Setelah mengisi satu lubang dengan tiga single crochet Kemudian kita lanjutkan mengisi satu lubang dengan satu single crochet sampai ke ujung Dan ini kira-kira untuk hasilnya Kemudian di lubang yang paling ujung Yang kita isi dengan dua single crochet Lalu kita tambahkan satu single crochet lagi Jadi di ujung itu satu lubang berisi tiga single crochet Kemudian kita kunci lalu kita potong benangnya Dan ini adalah hasil tas dari video sebelumnya Buat teman-teman yang belum nonton bisa nonton di video sebelumnya Kemudian kita akan memasang tali tasnya Yaitu kita pasang di bagian paling pinggir ujung tasnya Kalian bisa lihat di video ini bagaimana aku nempelinnya Kemudian kita jahit dengan benang yang sudah kita sematkan di jaruk Untuk menjahit tali tasnya di badan tasnya itu Di sini aku cuman tusukin bolak-balik aja Jadi gak ada trik khusus untuk menjahit tali tas di badan tasnya Kalian bisa lihat sendiri di video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian jika dirasa sudah cukup kuat Lalu kita semat-sematkan benangnya di bagian dalam agar lebih kuat Setelah itu kita gunting benangnya Lalu kemudian kita pasang untuk bagian sisi sebelahnya Jangan lupa kita paskan dulu agar tali tasnya tidak melintir Oke dan ini adalah hasilnya setelah kita pasang tutup tali tas dan kancingnya ya Untuk video selanjutnya aku akan lihatin ke teman-teman Gimana caranya memasang furing di tas ini Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar merejut ya Buat teman-teman semua yang suka dengan video ini Jangan lupa subscribe, like, and share Sampai bertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton